Aktivitas perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di daerahnya masing-masing sudah mulai terasa di sejumlah wilayah. Salah satunya di Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyu Asin yang akan menyeberangkan para penumpang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Bangka. Menurut M. Tagar, selaku Kepala Divisi Operasional Pelabuhan Tanjung Api-Api, pihaknya menjadikan 8 kapal feri, namun 2 kapal masih dalam perjalanan, sehingga ada 6 kapal yang dioptimalkan dalam arus mudik. Jumlah penumpang yang datang dari Bangka hingga H-3 tercatat ada 3.513 orang, dan jumlah kendaraan yang masuk sebanyak 2.385 unit. Sedangkan jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan ke Bangka sebanyak 909 orang, dengan jumlah kendaraan 1.248 unit. Kalau persediaan kapal, kita ini dari data 2014 maupun 2015, kita ada 7 kapal. Nah di 2016 sendiri, rencana kita 8 kapal, tapi 2 kapal lagi masih dalam perjalanan dari serang, kemungkinan kalau nggak besok lusa. Jadi 6 kapal yang kita optimalkan sampai sekarang. Dea, salah satu penumpang asal Palembang bersama keluarganya, sengaja melakukan mudik dengan menggunakan kapal feri. Mengingat, ini merupakan pengalaman baru mudik menggunakan kapal feri. Enggak, enggak sih. Tahu nih, baru tahu nih. Baru tahu nih. Emang ada keluar? Iya. Kenapa milik naik kapal? Lebih hebat. Baru pertama kali, sengaja. Mega Dwi Handayani, Safety on Risky, Sriwijaya TV